oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai candy lover pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama mas mimin syarmin yang akan membawakan satu alur cerita yang datangnya dari love story the series gimana kali ini kendra wilantara menyuruh maudi bersama dengan panjul selalu harus berhati-hati agar si oncom manita tidak curiga tentang rencana mereka untuk menjatuhkan perusahaan amelia sentosa yang dipegang oleh si oncom arman namun saat ini baby twin bersama dengan pembantunya tersebut dan dia pun benar-benar bahagia nih ketika si kembar k dan l saat ini benar-benar sudah mulai agak dewasa dan dia pun saat ini menginginkan agar mereka pun selalu sehat dan selalu bahagia dan selamat sampai mamah maudi bersama dengan papi kendra wilantara pun pulang ke rumah namun di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan melihat penyesalan madinah nih ketika saat ini pahisal yang acting benar-benar membuat madinah bersama dengan hatar pun menjadi sok abis padahal itu adalah rencana agar pahisal pun tidak ketahuan oleh si oncom dona namun saat ini pahisal berkata kepada madinah kalau ternyata saat ini adalah itu adalah acting dari pahisal yang untuk mengelabui dona agar percaya kalau ternyata dirinya pun membenci hatar dan juga atas akan diadakannya pernikahan ini namun madinah dan hatar pun sangat bahagia sekali ketika saat ini pahisal bervideo call bersama dengan hatar dan juga madinah dan saat ini atar pun sudah 100% percaya terhadap pahisal kalau ternyata dirinya pun akan segera dinikahkan dan ditempat dimana pahisal yang sudah menemukan tempat tersebut kan pahisal sudah benar-benar menganggap hatar sebagai anak ataupun sebagai calon suami madinah yang sesungguhnya semoga saja kebahagiaan madinah dan juga hatar pun akan segera kita lihat ya guys dan saksikan kelengkapannya hanya di love story the series yang selalu tayang setiap hari di sctp1 untuk kita semua dan jangan lupa love story sekarang ternyata pindah tayang ya guys jam 1530 dan saat ini kebahagiaan hatar bersama madinah sudah benar-benar sudah mencapai 90% karena saat ini pernikahan sudah di depan mata tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin silahkan dan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun akan melihat wilantara yang saat ini benar-benar sudah habis kesabaran nih terhadap Rama dan dia pun akan segera menceraikan si oncomdinda ya guys karena Rama yang benar-benar sudah tidak menganggap wilantara sebagai ayahnya saat ini karena dia terus menyelidiki tentang keberadaan wilantara dan dia pun tidak ingin melihat wilantara selalu dekat bersama dengan si pina namun betapa bahagianya si gobang dan juga si oncom andi namun saat ini wilantara pun akan mendapatkan satu kesempatan lagi ya guys agar dia pun tidak hubungannya tidak akan berantakan bersama dengan dinda namun apolah dikata saat ini wilantara sudah tertangkap basah oleh Rama dan sedang berduaan bersama dengan si pina tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar pemain dan kru sinetron love story the series selalu tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan semoga saja argadana saat ini akan mendapatkan satu kajaiban dan akan diangkat oleh orang yang telah memegang perusahaan yang saat ini telah argadana bekerja dan sepertinya argadana akan terlihat oleh orang tersebut dan dia pun berpotensi dan akan mendapatkan satu kajaiban dan akan diangkat sebagai direktur di perusahaan dimana argadana saat ini bekerja dan semoga saja itu terjadi ya guys dan saat ini Omar Risma pun benar-benar bahagia ketika melihat Sapira yang benar-benar telah membantu argadana walaupun hanya berjualan keliling namun Sapira benar-benar istri yang patut dicontoh dan bisa membuat argadana pun menjadi bahagia dan saksikan kelengkapannya hanya di love story the series ya guys dan jangan lupa selalu mendoakan agar sinetron love story the series tetap diberikan rating yang lebih baik lagi ya guys amin amin ya robbal alamin dan semoga saja argadana pun akan segera bangkit dari krisis keuangan ya guys dan semoga saja argadana pun akan mendapatkan kembali keadilan dan juga kesuksesan yang akan membuat keluarganya pun bangga dan bahagia namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya Mas Mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh